Menjelang pemilu yang Bunga Fiat sampaikan, karena kan Habib Rizik ini, atau Habib-Habib yang lurus ini, sering menjadi patokan umat Islam. Habib, nanti kita 2024 milisi apa nih? Nah, karena Habibnya dilemahkan, bisa jadi mereka ingin masyarakat tidak menjadikan habaib sebagai rujukan. Gimana, Bunga Fiat? Ya, saya pikir pertama saya menegaskan Bunga Meramer. Ini adalah situasi by request. By request ini yang bersifat lucu-lucuan. Nah, juga termasuk persoalan pembunuhan teman kita di Aceh itu, itu juga by design. Jadi, artinya permainan-permainan ini membutuhkan kesaktian para tokoh-tokoh pergerakan. Saya dengan Habib Rizik teman lama dalam hitungan puluhan tahun. Tidak ada hal yang perlu disoal, karena beliau juga biasa saja. Karena orang yang bertakwa itu kan orang yang rendah hati, orang yang bertakrap-takrap. Dan Habib-Habib yang saya kenal di Solo, yang saya kenal di Jawa Tengah, banyak sekali Habib-Habib yang soleh. Dan mereka bersifat wiroi, mereka sopan, mereka menghormati kita, mengorangi kita. Nah, kalau ada hal-hal itu seperti itu, sempat disampaikan juga oleh Habib-Habib Bahar. Kalau orang itu melakukan kesalahan, dia sampaikan bahwa dia salah. Sampaikan kesalahan, karena ada pedoman. Tawa sobil hak, tawa sobil sober, tawa sobil marhamah. Kalau ini memang menurut saya ingin melakukan pembunuhan karakter secara totalitas. Ini gunting-gunting PKI lagi. Saya ingin dikatakan, melumpuhkan potensi kekuatan umat Islam, itu mesti dilakukan oleh musuh Islam. Dan musuh Islam salah satunya adalah komunisme PKI. Yang lainnya seperti Ahmadiyya, seperti Islam Jamaah dengan varian perkembangannya, dan yang lain-lain. Sekali lagi, buat pemirsa, kita akan tetap mencintai Habib Rizik dan Habib-Habib yang mereka juga mencintai kita. Mereka mendoakan kita. Tapi tidak ini sebagai bentuk sadari saya, sebagai ikram kepada para ulama, para Habib. Saya imbau buat sebuah masyarakat bersikaplah proporsional dengan lana saat iman dan ilmu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namas Alfian Tanjung. Saya memiliki kitab, buku Karangan Jendengan. Saya mengakui dan mengagumi Pan Jendengan. Ini Karangan Pan Jendengan. Menanggal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRP. Ini buku Jendengan. Saya sudah megang ini lama, tapi sudah saya pelajari. Bagus, memang bagus. Tapi Jendengan tidak paham siapa pendiri PKI. PKI 65 siapa? Ibu Nusantara Edith itu siapa? Jendengan tidak pernah membahas di sini. Dia adalah Ba'alawi yang sampai mengorbankan rakyat pribumi saling bunuh satu sama lain. 200 ribu nyawa melayang sia-sia, sayangnya menggorok nyawa manusia seperti nyawa hewan. Itu siapa? Ideologi dari mana? Selain dari China, juga perkembangan Partai Komunis yang ada di Yaman pada waktu itu. Marka Al-Edith itu, Kang Mas Al-Fian Tanjung, tidak ada yang berasal dari Indonesia asli. Dari Jawa, Sunda, Madura, Melayu. Nggak ada. Edith itu nggak ada. Marka Al-Edith itu adalah Marka Ba'alawi. Daerah Aidith itu udah dekatnya Tarim. Ini yang Jendengan kurang paham sejarah. Jadi analisa penjendengan masih kurang tajam. Mohon maaf. Jendengan saya kritisi sama-sama. Karena Jendengan saya yakin tidak pernah memiliki kitab ini. Kitab ini ada yang karangan si'i dan ada yang karangan suni. Dan ada sebagian karangan dari suni wahabi. Saya memiliki semua. Ini kitab-kitab nasab kawan-ku, saudaraku, masku, Ustaz Al-Fian Tanjung. Ini sudah menjelaskan secara rinci siapa kaum Ba'alawi itu. Siapa mereka itu. Daripada sekedar yang Jendengan katakan tadi di dalam video itu ada 500 lebih aliran sesat. Siapa yang sesat? Yang sesat jelas. Yang terlihat adalah Garul Khadis atau LDI. NII sudah diberangus, Al-Zaitun sudah, Keok. Yang lainnya Ahmadiyah itu hanya berapa? Tidak banyak. Yang banyak dan menguasai sekarang itu adalah Ba'alawi. Mohon maaf. Ba'alawi yang paling banyak. Malam ini saya mendapatkan laporan langsung. Dari teman-teman bahwa G. Haji Ali Badri, tokoh pengumul balung pisah Nuriyah Wali Songo. Keluarganya dispersekusi. Dikatakan anjing-anjing. Sarjuvah anjing-anjing. 100 tahun yang lalu, bahkan 150 tahun yang lalu, Gegeran antara Ba'alawi dengan Al-Irsyad itu terjadi terulang kembali saat ini. Kalau dulu sesama imigran Yaman. Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Robito Alawiyah dan Al-Irsyad. Tapi sekarang yang dimusuhi adalah Ba'alawi dan Kiai. Kiai. Tidak hanya Kiai. Umat awam ini yang tidak tahu bahasa Arab. Semuanya mau dikadali. Terus njenengan malah membela para Habibah Alawi itu bagaimana? Menuduh kami ini sebagai antar yang digerakkan oleh komunis atau PKI lah. Menuduh Kiai. Kiai. Madhutin Usman untuk bertaubat, meminta bertaubat dari kesalahan lah. Karena menganggap bahwa Kiai. Madhutin Usman itu termasuk penganut aliran sesat itu bagaimana? Mana analisa tajam penjenengan selama ini? Saya melajari ini bagus. Bagus. Bahkan ada pengantar juga dari Kiai Haji Abdullah Soekri Zarkasi, pimpinan pesantren modern kontor. Bagus. Bagus. Jika penjenengan kurang mengerti, maka carilah pengertian. Jika penjenengan kurang tahu, mintalah ilmu pengetahuan. Nanti akan kami beberkan. Apa, bagaimana, dan untuk apa tujuan kami ini. Ingin menyelamatkan akidah umat Islam, ingin membersihkan furiyah, amaliyah, ubudiyah umat Islam, dan ingin menyetarakan sistem dakwah umat Islam. Supaya di dalam Islam ini tidak ada yang namanya kastaisme, kasta-kasta. Mereka, kaum Ba'alawi ini sudah mulai memelencengkan dalil. Mengotak atik dalil. Dan yang paling fatal itu adalah keluar ucapan dari mulut mereka yang kurang elegan. Mohon maaf, ini saya lebih halus. Kurang elegan. Ya kata-kata semuanya. Dari ulama-ulama sepuh sama. Anak-anak muda mereka kaum Ba'alawi sama. Mereka jenengan belum melihat semua karakteristiknya. Jenengan dipoles di depan kelihatannya bagus karena jenengan adalah tokoh seperjuangan. Tapi mohon maaf kawanku, ya masku Ustaz Alfian Tanjung. Sadarlah panjenengan. Jangan mengatakan, ya Yajimadidun Usman untuk taubat kembali ke jalan yang benar. Justru jenengan harus banyak belajar. Tidak usah langsung menemui ke Yajimadidun Usman. Temuilah saya, khusus panjenengan. Karena saya juga sudah mempelajari buku panjenengan dan saya idem. Saya setuju dengan perjuangan panjenengan. Tetapi dalam hal masalah pelurusan, nasab Ba'alawi, ya saya tidak setuju. Karena nanti dari hukum sebab itu akan ada akibat yang lebih fatal. Kami tidak akan dan tidak mau meninggalkan generasi kami terbebani dengan PR yang lebih berat lagi. yakni mereka akan menjadi bangsa inlender, bangsa jomus, bangsa yang diperbudak dan mau jadi budak. Saya tidak ingin seperti itu. Kita merdeka sudah 78 tahun, tapi kemerdekaan hakiki masih belum kita rasakan. dan jenengan mungkin juga karena sangking mahabahnya ya dengan Kangnas Muhammad Rizik Syihab sehingga tidak mau menerima kekurangan beliau. Seakan-akan semuanya sempurna. Itu namanya cinta Buddha. Itu namanya mahabah ama atau Buddha. Panatik berlebihan. Janganlah seperti itu, wahai masku Ustadz Alfian Tanjung. Justru Panjeningan yang diwawancarai oleh kameramen-kameramen itu ya. Bahasanya itu mengatakan Kiajima Dutinusma dan kawan-kawan itu sebagai pemberontak. Dicap sebagai antek-antek BKI. Itu bagaimana? Janganlah belum belajar. Tidak mengikuti permasalahannya sejak awal. Tiba-tiba langsung memutuskan, menyimpulkan. Itu bagaimana? Inilah namanya ketergesa-gesaan. Al-ajalatun minas syaitan. Kesusu, menimbulkan. Itu bagian daripada insting. Intuisi. Dari gerakan yang diprakarsai oleh syaitan. Oleh energi negatif. Sehingga akan menjadikan pemikiran Panjeningan itu selalu negatif. Membenci kami. Membenci perjuangan kami. Saya tidak pernah memisahkan umat dengan para khabib. Tetapi menyadarkan. Jangan berlebihan dalam mengkutuskan mereka. Karena mereka sudah kadung adikang, adikung, adikunung. Semakin dikutuskan, semakin sompong. Semakin dibayi, malah tambah menindas. Ini yang kami perjuangkan. Kesetaraan. Seterata yang sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga berdasarkan kemanusiaan yang adil. Dan beradab. Pancasila seutuhnya. Ini yang kami perjuangan. Bukan neko-neko. Jadi jenengkan. Spesialisasi. Tentang kebangkitan PKI. Tapi dalam asalah pernasaban ini. Jenengkan kurang menguasai. Saya tidak membela Kiai Haji Madudin Usman. Dengan pembelaan yang ngawur. Tidak. Tetapi berdasarkan fakta dan bukti. Berdasarkan data dan referensi. Tidak asal bunyi. Tong kosong berbunyi nyaring. Tidak. Kami berjuang bukan untuk pribadi. Tetapi untuk semua anak negeri. Tidak kami bedakan. Yang wanita pun yang laki-laki. Semuanya sama. Kita bela semua sebagai anak bangsa. Yang berat untuk berbahagia. Sejahtera. Di bumi Indonesia kita. Yang tercinta ini. Kita sama-sama belajar. Motto kita adalah. Tolapul ilmi. Minal mahdi. Ilal lahdi. Tidak ada kata-kata. Finis. Habis ilmu ini. Demikian. Wallahu'alamu biswab. Walafu minkum. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. kecela. Kerimu. Terima kasih.